Mari kita review, review muka padarang di jaman Corona 19 Kali ini kita menuju abnormal Abnormal KPN Resto, tempatnya nongki-nongki santai Tempat yang mungkin menghilangkan penat di kepala Di jaman Corona 19 ini, kita jangan ambil pusing Luangkan waktu kalian untuk sekedar ngopi Tempat yang cocok buat kalian nongki, ya di abnormal Kita lanjut ke Rancabali Kalian tau tempat ini dulunya apa? Kenapa disebut Rancabali? Buat kalian yang tau ceritanya Rancabali Tulis ya di komentar Video ini dibuat untuk mengabadikan daerah pada larang sejuta cerita Dan kita bahas pada larang Nama pada larang Nama pada larang itu kenapa disebut nama pada larang Sedikit cerita tentang pada larang Pada jaman dahulu, daerah pada larang sangat ketat Dan mungkin warga asing nilarang masuk ke wilayah itu Setelah itu terbentuklah nama pada larang Mitos atau fakta Kita gali lagi Cerita tentang nama pada larang Cerita utama nama pada larang Terbentuk di daerah simpang Pada jaman dulu, simpang tol tempat pembantayan warga Indonesia Yang disembunyikan oleh warga Belanda Sehingga warga Indonesia dilarang untuk melewati simpang tol tersebut Setelah itu terbentuklah nama pada larang Buat kalian yang tahu nama atau cerita nama pada larang itu apa Bisa kalian komen dan tulis apa Terbentuknya nama pada larang Kita lanjut ke pasar tagok yang sedang di renovasi Mungkin bikin bagus ya Pasar tagok Pasar tagok sedang di renovasi Tujuan renovasi pasar tagok Buat menata pedagang-pedagang kaki lima Agar pedagang kaki lima tidak menghalangi jalan Semoga pasar tagok sekarang Membawa rezeki buat para pedagang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!